Ia Pak, Araf melotot mendengar jawaban Nai, apalagi saat membayangkan jika Yoka melihat foto Nai yang berpenampilan seksi. Tapi, hati Araf makin panas dibuatnya. Walaupun tubuh Nai tak menarik-menarik amat meski sudah berbagai yang terbuka seperti itu, tetap saja Araf tidak rela kalau ada lelaki lain yang memandangi tubuh istrinya. Apa kamu mengirim foto itu ke Yoka setelah sadar kalau sudah salah kirim ke kontak saya? Tanya Araf mengkonfirmasi. Tapi kali ini Nai menggeleng. Aku nggak kirim. Aku malah blok nomornya Yoka karena saking shocknya. Hiks, jawaban Nai mulai terisak. Mendengar jawaban Nai, Araf seketika bernafas lega. Aliran oksigen yang mengisi paru-parunya mendadak jadi terasa lancar. Nggak apa-apa. Kamu udah lakuin sesuatu yang benar dengan nggak mengirimkan foto seperti itu ke orang lain. Walaupun status dia pacar kamu sendiri. Ucap Araf yang mulai terdengar sok bijak. Setelah tadi hampir saja hendak keluar dan meninju Yoka jika Nai menjawab iya. Lalu menyuruh adiknya itu menghapus foto Nai. Tapi sayangnya bukannya diam, Nai malah semakin menangis. Gadis itu melipat kedua kakinya. Lalu memeluknya sambil menyembunyikan wajah di sana. Kenapa kamu nangis seperti ini? Tanya Araf bingung. Aku tuh malu banget pak ketemu sama Yoka. Malu karena foto itu sama pernikahan kita yang jadi penyebab aku putusin dia tanpa penjelasan. Aku bahkan malah memblokir dia. Padahal aku yang salah dan harusnya aku yang minta maaf. Bukan malah perlakuin dia seolah-olah dia yang salah. Pasti sekarang Yoka mikir yang macam-macam tentang aku. Dia pasti marah juga sama aku karena aku ternyata ninggalin dia demi nikah sama cowok lain. Mana cowok itu pak Araf lagi kakak kandung Yoka. Nai menangis semakin kencang karena malu dan juga takut. Dia juga semakin merasa bersalah kepada Yoka. Entah apa yang dipikirkan Yoka tentang dirinya, Nai tak berani menebak-nebak sampai ke sana. Gimana nanti Yoka kasih tau yang lain kalau aku ini mantannya? Gimana kalau dia bilang aku bukan perempuan baik-baik dan bikin orang tuanya pak Araf gak suka sama aku? Karena udah permainin hati anak-anak mereka. Huhu, aku takut pak. Aku mau pulang ke Bandung aja. Aku gak mau tinggal di sini. Walaupun ragu, Araf lalu meraih tubuh Nai dan menegapnya. Berusaha menenangkan gadis itu. Semua gak seburuk yang ada di pikiran kamu kok, Nai. Semua bakal baik-baik aja. Ucap Araf sambil menepuk-nepuk punggung Nai. Tapi Nai melepaskan pelukan Araf dan menggeleng. Aku gak mau tinggal di sini pak. Aku mau pulang ke Bandung aja. Aku gak bisa ketemu sama Yoka lama-lama. Tapi kan kamu harus di sini satu hari. Apa gak capek kalau langsung pulang? Tanya Araf khawatir. Enggak pak, aku gak capek. Bakalan lebih capek kalau aku tetap di sini. Nanti yang ada aku stres terus gak nafsu makan. Terus jadi kurus, terus pingsan karena kurang gisi. Pak Araf mau aku kenapa-napa karena kurang gisi. Nanti pasti bapak bakal ditangkep polisi dan kena pasal penyiksaan. Uhuhu. Araf hampir saja menyemburkan tawanya mendengar penuturan Nai dengan air mata berurai itu. Tapi sebisa mungkin dia mencoba untuk tak tertawa. Takut menyinggung Nai yang sedang galau berat. Oke-oke, kita akan pulang ke Bandung sekarang. Putus Araf akhirnya. Saya mau pamit dulu sama mama dan nenek. Kamu bisa peresin pakaian kamu kalau memang benar mau pulang. Lanjut Araf yang sudah bangkit dari kasur. Nai dengan cepat bangun. Tapi karena terlalu bersemangat, bin panik ingin buru-buru pergi. Nai keserimpet gamisnya sendiri. Dengan cepat, Araf menangkap tubuh istrinya. Tapi... Beruk. Nai melotot karena saat ini posisinya tepat berada di atas Araf. Keduanya malah saling pandang dengan jantung yang berdetak kacau. Maaf, pak. Ucap Nai yang buru-buru menyingkir dari atas tubuh Araf. Khawatir kejadian seperti kemarin malam akan terulang kembali dan membuatnya makin mati kutuh. Ahem, Araf berdaham sama saltingnya dengan Nai. Tapi dia berusaha terlihat biasa-biasa saja. Yaudah saya keluar. Kamu hati-hati, jangan kerasa kerusuk seperti tadi. Ucap Araf mengingatkan sebelum keluar dari kamar. Kamu serius mau pulang, Raf? Kamu baru sebentar loh di sini. Masa udah mau pergi lagi? Ibu Araf merasa tak rela saat anak sulungnya itu tiba-tiba mengatakan ingin pergi ke Bandung. Tapi Araf ada urusan yang harus diselesaikan di sana, ma. Tapi cucu mantu nenek kan baru sehari di sini. Biar tinggal beberapa hari dulu. Nenek masih kangen sama kalian. Ucap nenek Araf menimpali. Sama tidak relanya kalau Araf dan Nai pergi. Kapan-kapan Rafi sama Nai bakal ke sini lagi, nek, ma. Tapi sekarang kami harus kembali ke Bandung. Jelas Araf. Memangnya kenapa sih buru-buru banget, Rafi? Tanya ibu Araf penasaran. Atau Nai biar tinggal di sini saja. Kamu bisa ke Bandung. Nanti kalau kerjaan kamu lagi libur, kamu bisa ke sini lagi. Tambah nenek Araf. Nggak mungkin Nai tinggal di sini tanpa Rafi. Rafi nggak mau kalau Nai sampai kenapa-napa. Tolak Araf tegas. Lagi pula, Rafi udah janji sama orang tua Nai kalau ke sini cuma sebentar aja. Buat tengok mama yang sakit. Nai juga di Bandung ada urusan. Dan dia ke sini karena khawatir sama mama. Dan karena sekarang mama udah baik-baik aja, kami pamit pulang dulu ya. Akhirnya mau tak mau, ibu dan nenek Araf pun mengizinkan putra dan menantunya itu untuk pulang ke Bandung. Kamu nggak izin dulu sama papa? Tanya ibu Araf. Araf tak menjawab. Dia memilih langsung pergi dari hadapan ibu dan neneknya. Lalu menemui Yoga yang ada di kamar. Sebelum pergi dengan Nai dari rumah ini, ada yang harus diluruskan dengan adiknya itu. Abang udah tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dan Nai sebelumnya. Dan Abang harap kamu lupain Nai. Karena sekarang Nai udah jadi istri Abang. Ucap Araf to the point saat sudah berdiri berhadap-hadapan dengan Yoga. Apa maksudnya lupain Nai? Abang udah tahu yang sebenarnya kan? Jadi harusnya Abang tahu kalau Nai itu pacar aku sebelum Abang rebut dia dari aku. Jawab Yoga tak terima. Abang rebut Nai dari kamu. Araf menengus kesal. Harusnya memang Nai nggak pernah pacaran sama laki-laki brengsek kayak kamu. Kamu hanya akan merusak masa depan Nai kalau terlalu lama pacaran sama dia. Abang nggak berhak menghakimi aku kayak gitu. Harusnya Abang malu karena udah rebut pacar adik Abang sendiri. Abang nggak pernah rebut Nai. Nai itu memang jodohnya Abang. Jadi mau kamu tahan gimana pun, dia akan tetap nikah sama Abang. Dan jawab seperti kamu memang nggak cocok untuk Nai. Buk! Yoga melayangkan tinjunya ke wajah Araf. Merasa tak suka dengan apa yang dikatakan Araf setelah lelaki itu merebut Nai darinya. Tapi saat Yoga hendak kembali melayangkan tinjunya, dengan cepat Araf menangkap tangan lelaki itu. Dan memelintirnya ke belakang dengan satu tangannya memegang kepala Yoga. Membuat Yoga meringis kesakitan. Lupain Nai dan jangan pernah menghubungi apalagi mengusik Nai lagi. Atau kamu akan berurusan sama Abang. Ancam Araf setelah melepaskan pelintirannya. Abang bakal nyesel udah nikah sama cewek murahan kayak Nai. Seru Yoga saat Araf hendak meninggalkan kamarnya. Abang pikir Abang segala-galanya buat dia. Aku yakin kalau Nai pasti bakal buang Abang kalau dia udah gak tertarik lagi sama Abang. Karena kalau dia bisa selingkuhin aku demi Abang, dia pasti bakal ngelakuin hal yang sama ke Abang suatu hari nanti. Buk! Araf sudah berbalik dan langsung menonjok Yoga. Sekali lagi kamu bicara sembarangan mengenai istri Abang, Abang pastiin kamu bakal nyesel. Ucap Araf penuh peringatan. Yoga menatap Nai dan Araf yang sedang berpamitan dengan ibu dan neneknya sambil berpegangan pada pakar pembatas di lantai dua. Hati-hati ya nak, nanti sering-sering main kesini. Ucap ibu Araf sambil memeluk Nai. Insya Allah nanti Nai main kesini kalau udah liburan sekolah. Kalau mas Araf udah libur ngajar di sekolah. Ucap Nai yang hampir saja mengatakan soal statusnya yang masih belajar. Nai masih belum tahu apa saja yang diketahui oleh keluarga Araf mengenai dirinya. Sehingga Nai tak mau salah bicara. Atau nanti Araf akan membatalkan rencana kepulangan mereka. Nai lalu berganti dipeluk oleh nenek Araf setelah melepas pelukan ibu mertuanya itu. Padahal nenek masih pengen kamu dan Rafi lebih lama disini. Tapi mau gimana lagi? Nenek gak mungkin larang kalian buat pulang ke Bandung. Hei hei, iya neng. Neng juga masih mau disini. Tapi udah harus pulang. Nenek jaga diri ya. Jaga kesehatan biar panjang umur. Nenek tersenyum lebar sambil melepaskan pelukannya dan mengangguk. Nenek pasti bakalan jaga kesehatan biar bisa lihat jicit. Jadi kalau bisa kalian buru-buru kasih nenek jicit. Gelek. Nai meliri Araf dengan horor. Mencoba memperingatkan lelaki itu untuk tidak menuruti kemauan sang nenek yang terdengar sangat berbahaya. Sementara di lantai dua, Yoka mengencangkan pegangannya pada bakar pembatas. Merasa kesal mendengar permintaan sang nenek. Tapi mau marah pun juga tidak akan bisa. Yang bisa dilakukannya saat ini hanya menatap kepergian Nai dengan sedih dan frustasi. Selama ini Yoka memang suka kontak-kanti perempuan dan dekat dengan mereka untuk bersenang-senang. Tapi saat berpacaran dengan Nai, Yoka benar-benar tulus. Itu kenapa dia merasa seperti sedang didorong dari helikopter tanpa dibekali parasut. Aku gak ngerti kenapa kamu bisa seteka itu sama aku, Nai. Kenapa kamu malah milih Bang Raffi dan ninggalin aku. Kumam Yoka yang masih belum terima dengan semua fakta ini. Kenapa kamu diam terus, mabuk perjalanan. Tanya Araf karena sepanjang perjalanan, Nai terus saja diam. Nai yang anteng dan tidak rewel seperti biasanya malah membuat Araf jadi ngeri sendiri. Bahkan Nai juga tadi oka-oga saat mereka berhenti di res area untuk makan. Gadis itu kagah untuk tetap di mobil. Andai Araf tak memaksanya untuk turun dengan alasan waktu sholat duhur hampir berakhir. Dan asan-asar tinggal 15 menit lagi. Enggak pak, jawab Nai singkat. Terus kenapa diam? Lagi males ngomong, mulut aku pekel, butuh istirahat. Araf menjengkram setir, merasa kesal dengan sikap Nai yang seperti ini. Hanya bersanar lesu ke pintu mobil sambil menghebuskan nafas. Seperti orang yang bosan hidup. Dan biasanya gejala seperti ini dialami oleh orang yang patah hati. Seperti dulu Araf yang kehilangan Jika. Apa dia seperti ini karena belum rela pisau sama yoga? Atau jangan-jangan dia juga lagi nyalahin aku karena udah bikin dia putus dari yoga? Araf mengelah nafas panjang. Dia melirik sekilas kepada Nai yang masih tampak murung lalu membelokkan mobilnya. Membuat Nai yang tadi melamun langsung memperhatikan jalan. Karena Araf memang tadi berbelok tajam untuk memutar jalan. Pak, kita mau kemana? Kok balik lagi? Tanya Nai bingung. Araf tak menjawab. Memilih tetap fokus pada roda kemudinya. Sebelum akhirnya menghentikan kendaraan roda empat itu di pelataran sebuah gedung 25 lantai yang membuat Nai melotot. Loh, kok malah berhenti di sini sih, Pak? Tanya Nai panik ketika mobil Araf berhenti di depan sebuah hotel. Saya mau istirahat. Daripada kita kecelakaan karena saya ngampuk. Jadi, mending kita istirahat dulu. Ucap Araf sambil membuka sabuk pengamannya. Nai menatap jam tangan Helo Giti di perkelangan tangannya. Ternyata sudah tiga jam sejak mereka pergi meninggalkan rumah keluarga Araf. Pantas saja Helo lagi itu tampak lesu. Apalagi tidak ada supir pengganti. Tapi gak harus di hotel juga kan, Pak? Kamu mau istirahat di mana memangnya? Di tengah jalan. Itu bukan istirahat namanya, tapi setor nyawa. Ya, gak di tengah jalan juga kali, Pak. Nai memanyunkan bibirnya. Kan bisa di tempat lain selain hotel. Di mana? Nai tak bisa menjawab karena memang tidak tahu harus menjawab apa. Tapi, kita gak bakal ngapa-ngapain kan, Pak? Tanya Nai takut-takut. Araf yang baru membuka pintu langsung balik badan menatap Nai dengan kening mengkerut. Ngapa-ngapain itu ngapain? Ya, gitulah, Pak. Pak Araf jangan pura-pura gak paham, deh. Nai bersikap sabar pengalaman dan dewasa. Kamu mau saya apa-apain? Eh, bapak jangan macam-macam ya. Teriak Nai sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada dan menatap Araf dengan mata melotot. Araf mengembuskan nafas. Nai sudah balik bawah lagi. Syukurlah. Itu artinya, Nai tidak sedang berada di fase stres berat setelah ketemu sang mantan, yang merupakan adi Araf sendiri. Saya gak bakal macam-macam. Saya cuma mau tidur sebelum ngelanjutin perjalanan. Lagipula sebentar lagi malam. Jadi saya harus ekstra fokus saat menyetir nanti. Akhirnya, mau tak mau, Nai menurut juga. Turun dari mobil menyusul Araf yang sudah keluar mobil lebih dulu. Pak, Pak. Nai menarik-nari ujung ke meja Araf sambil berjalan di belakang lelaki itu. Apa? Tanya Araf tanpa menghentikan langkahnya. Nanti kamarnya pisahkan, Pak. Tuk. Dasar kodok saraf. Nai mengusap keningnya yang terpentok punggung Araf karena lelaki itu berhenti mendadak. Kamu bilang apa? Tanya Araf yang kini balik badan menatap Nai. Sudah berkali-kali istrinya itu mengatainya dengan sebutan kodok saraf. Pak Araf, kalau mau berhenti bilang-bilang dong, Pak. Kan sakit ini kepalaku kejedot badan Bapak. Siapa suruh kamu jalan pakai mata kaki? Bapak aja jalan nggak pakai mata hati. Kamu itu kalau dibilangin... Katanya capek, Pak. Mau istirahat. Tapi malah ngomel-ngomel. Nanti tenaga Bapak habis buat ngomel aja. Terus Bapak pingsan. Kalau Bapak pingsan, siapa yang repot? Aku juga. Araf menengus kesal lalu balik badan. Memilih untuk segera menemui resepsionis untuk melakukan jack-in. Kok cuma satu sih, Pak? Bisik naik shock karena Araf cuma memesan satu kamar saja. Kalau pesan dua kamar, nanti uang saya nggak cukup. Jawab Araf asal. Sebenarnya awalnya Araf berniat memesan dua kamar. Tapi mendengar ucapan Naik tadi juga sikap hadis itu yang mengesalkan membuat Araf berubah pikiran. Lebih baik memesan satu kamar saja biar Naik kelapakan. Siapa suruh sibuk memikirkan laki-laki lain saat sedang bersamanya. Setelah mengambil kunci yang disodorkan resepsionis, Araf langsung berjalan menuju lift diikuti oleh Naik. Pak, emang harus banget kita satu kamar. Tanya Naik dengan bibir menjujur tak terima karena mereka akan berada di satu kamar. Memangnya kenapa kalau satu kamar? Araf balik bertanya sambil berusaha menahan senyum. Nanti kita kena kerepek gimana? Kenapa harus dikerepek? Diberita-berita kan gitu, Pak. Kita ini suami istri, sedangkan mereka kan bukan. Tapi, Pak, di rumah keluarga saya juga kita tidur satu kamar. Dan gak terjadi apa-apa kan? Jadi berhenti ngojeh dan mikir kejauhan. Kalau kamu berisik, nanti saya... Oke-oke aku diam, Pak. Potong Naik cepat sambil membekap mulutnya sendiri. Araf tak bohong dengan ucapannya. Begitu sampai di kamar yang dibesan, lelaki itu langsung merebakkan tubuhnya di atas ranjang. Dan tak lama kemudian langsung tertidur pulas. Naik menatap lelaki itu dengan kasihan. Merasa tak tega karena Araf harus menyetir sendirian dari Semarang ke Bandung. Hanya saja mau tak tega pun juga Naik tak bisa menyetir. Jadi tak bisa bergantian dengan Araf. Naik yang sejak tadi duduk di sofa pun berpindah ke ranjang. Lalu tangannya bergerak meraih kaki Araf dan memijatnya. Kadang jika sedang capek sepulang hari bekerja bapaknya, Naik suka minta tolong untuk dibijati dan katanya biji dan Naik itu enak. Makanya Naik sekarang memijati Araf. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena lelaki itu mau menuruti keinginannya untuk pulang ke Bandung sekarang. Naik sementara Araf yang sedang tidur mulai merasa terganggu saat merasakan kakinya seperti sedang dibijit. Walaupun matanya masih terasa berat, tapi dia tetap mencoba membukanya. Kak, kamu sedang apa? Tanya Araf sambil terlonjak kaget. Naik yang sama kagetnya pun terburu-buru menarik tangannya. Bahkan mengangkatnya di samping kepala seperti seorang penjahat yang sedang dijitu oleh polisi. Aku gak ngapa-ngapain, pak. Cuma mijitin kaki bapak aja. Araf tak menjawab. Hanya dia menatap Naik. Tapi Naik masih panik. Takut Araf berpikir macam-macam. Tadi pak Araf kelihatan capek. Tidurnya sampai ngorok-ngorok gitu. Makanya aku inisiatif mijitin biar kaki bapak gak terlalu begel. Jelas, Naik. Saya ngorok. Kamu pasti bohong. Mana pernah saya ngorok pas tidur? Beneran, pak. Lagian bapak kan tidur. Jadi mana tahu tidurnya ngorok apa enggak? Aku yang denger sendiri kok. Apa perlu aku rekam? Sahut Naik yang nekat pakai sosokan mau ngerekam segala. Padahal aslinya memang Araf tidak ngorok. Lagipula bakalan aneh sekali lagi setampan Araf kalau sampai ngorok saat tidur. Benar-benar didamaging dengan penampilannya yang majo. Kalau gitu tolong bijitin lagi. Kaki saya pekal sekali dari tadi nyetir. Ucap Araf akhirnya. Meminta Naik melanjutkan apa yang tadi dikerjakan gadis itu. Naik tidak menjawab. Tapi tangannya kembali bergerak untuk memijat kaki Araf. Sementara Araf sudah kembali membaringkan tubuhnya. Lelaki itu memejamkan mata sambil menutup matanya dengan punggung tangannya. Menikmati tangannya yang pandai sekali memijit. Ternyata bukan hanya Nyalinai saja yang kadang besar. Tenaganya juga lumayan. Sekarang tolong bijitin bunda saya. Pintah Araf yang sudah membuka matanya lalu bangkit dari tidurnya. Lelaki itu memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan lalu memutar kedua lengan atasnya. Menunjukkan kalau bagian itu juga tak kalah pegal. Ya udah, bapak mada berjendela duduknya. Perintah Naik. Saya tidur aja. Gak apa-apa kan? Tanya Araf. Naik berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ya udah, gak apa-apa. Araf kembali membaringkan tubuhnya. Kali ini dalam posisi tengkurap. Dan tak menunggu lama, Naik langsung memijat bunda lelaki itu. Membuat bunda Araf yang tadi terasa tegang kini sudah sedikit rileks. Kamu masih belum move on dari yoga ya? Tanya Araf dengan mata terpejam menikmati bijitan Naik di bundanya. Naik mengangguk. Lupa kalau Araf tak melihat jawaban yang berupa gerakan itu. Karena mengira Naik tak memberikan jawaban, Araf mulai membuka mata. Kamu masih cinta sama yoga? Tanya Araf lagi. Iya, Pak. Sahut Naik santai. Tapi kamu kan sudah menikah. Harusnya kamu gak mencintai pria lain selain suami kamu sendiri. Ucap Araf yang merasa kesal dengan jawaban Naik. Apa hubungannya, Pak? Kan Pak Araf tahu sendiri kalau aku emang cinta dia dari sebelum kita nikah. Aku juga putus sama dia karena terpaksa nikah sama Bapak. Jadi wajar dong kalau aku masih. Naik langsung melotot kaget karena tiba-tiba Araf bangun dan langsung memegang kedua bundanya lumayan kencang. Bahkan lelaki itu menatapnya tajam. Membuat nafas Naik jadi tak beraturan. Jantungnya bahkan bekerja kacau. Mulai sekarang lupain yoga. Tegas Araf. Naik mengeringitkan keningnya. Bingung dengan perintah Araf. Lalu kemudian menggeleng. Gak bisa, Pak. Yoga itu kan cinta pertama aku. Jadi gak mungkin aku lupain yoga. Jelas Naik yang tak mau untuk melupakan yoga. Memangnya kenapa dia harus melakukan hal itu? Soal malu dan takut tak ada hubungannya dengan perasaan cinta Naik kepada pemuda itu. Malahan karena cinta dengan yoga, makanya Naik tak sanggup bertemu dengan yoga sekarang. Dia masih belum siap untuk menjelaskan semuanya. Secara langsung. Sayangnya, penjelasan Naik malah membuat Araf makin kesal dibuatnya. Karena bisa-bisanya, Naik mengatakan hal seperti itu dengan entek dan tanpa merasa tidak enak sedikitpun. Bahkan Naik menatapnya dengan tak suka. Seolah-olah sedang menunjukkan bagaimana perasaan gadis itu yang sebenarnya. Bahwa Naik memang sebegitu cintanya kepada yoga. Tapi saya itu suami kamu, Naik. Jadi orang yang harusnya kamu cintai itu saya. Buka laki-laki lain. Ucap Araf memperingati. Aku gak harus cinta sama bapak. Harus. Kamu harus cinta sama saya. Araf semakin mengencang cengkeramannya di bahu Naik. Naik sempat meringis tapi dia memberanikan diri membalas atapan marah Araf. Kenapa sih pak Araf tuh selalu menyuruh aku ini itu? Kemarin bapak suruh aku jemburu. Sekarang bapak malah nyuruh aku cinta sama bapak. Bapak aneh tau gak sih? Yang aneh itu kamu. Sudah bersuami tapi masih cinta sama mantan. Lagian habis kita cerai nanti, aku udah punya rencana buat balikan sama yoga kok. Jadi aku gak perlu lupain dia atau berhenti cinta sama dia dan ganti cinta bapak. Araf yang makin tidak terima dengan ucapan Naik langsung memutar tubuh sang istri dan menjatuhkan tubuh Naik di ranjang. Mengungkung Naik yang langsung dalam mode panik. Pak, Pak Araf mau ngapain? Tanya Naik sambil berusaha melepaskan tangan Araf yang masih mengunci pergerakan. Tangan lelaki itu mencengkram tangannya. Dan kedua kaki Araf menghimpit kakinya sampai Naik kesulitan bergerak apalagi kabur. Kalau saya bilang lupakan yoga, artinya kamu harus lupakan dia. Tegas Araf dingin. Tapi bukannya takut, Naik malah kembali melayangkan protes. Masih mau memperjuangkan perasaannya. Pak Araf gak berhak ngatur perasaanku dong, Pak. Soal aku cinta siapa, itu urusanku, hakku. Jadi Pak Araf gak berhak nyuruh aku buat... Araf langsung membungkam mulut Naik. Sepertinya bicara tak akan ada gunanya karena Naik terlalu ngeyel. Tak mau menurut sama sekali dengan ucapannya. Naik sendiri sempat syok karena Araf main cium saja. Mencuri ciuman pertamanya Naik yang seharusnya dia persembahkan untuk orang yang dicintainya untuk yoga. Sadar dari keterkejutannya, Naik berusaha melepaskan diri. Tapi Araf makin semakin memperdalam ciumannya. Bahkan gerakan fibrologi itu terasa menuntut dan juga kasar. Membuat Naik yang tadi berontak mulai kehilangan nyali dan menangis sesenggukan. Saat tangan Araf mulai bergerak melepas kancing baju Naik. Iks, iks, suara sesenggukan Naik terdengar saat Araf melepaskan pertautan bibirnya untuk membiarkan Naik mengambil nafas sejenak. Dan hendak kembali menyerbu bibir gadis itu yang semanis madu. Araf mendadak menghentikan gerakannya saat wajahnya sudah begitu dekat dengan wajah Naik. Bahkan bibirnya juga hampir menempel dengan bibir Naik. Maaf, ucap Araf yang menjauhkan diri saat melihat ketakutan di mata Naik. Belum lagi penampilan gadis itu yang sedikit berantakan atas ulahnya. Naik sendiri hanya diam, masih sibuk sesenggukan. Berusaha menenangkan dirinya setelah serangan dadakan yang dilakukan Araf kepadanya. Membuat tubuhnya terasa lemah seperti tak bertulang. Sebaiknya kita pulang sekarang. Lanjut Araf yang sudah bangkit sambil menyusu rambutnya dengan kasar. Naik melirik ke arah Araf. Sejak tadi lelaki itu hanya diam saja. Tatapannya terasa dingin. Araf sama sekali tak menoleh kepadanya. Fokus pada kemudian menatap lurus jalanan di depannya. Naik sendiri tak berani bertanya walaupun dia yakin jika Araf masih marah kepadanya atas kejadian tadi. Naik juga tidak mengerti. Padahal seharusnya dia yang marah. Tapi Araf yang malah kelihatan seperti kulkas yang ditimbun di gunung es yang ada di kutub. Dinginnya dobel-dobel. Tapi karena Naik diam saja, Araf malah makin jengkel. Harusnya Naik berusaha untuk mengadem-ademi dia setelah membuatnya marah karena kejujuran gadis itu yang mengatakan tak akan melupakan Yoka. Bahkan berniat untuk menikah dengan Yoka jika mereka bercerai nanti. Araf kesal bukan main. Dia pun berpikir untuk melulukan hati Naik agar gadis itu berbalik mencintainya. Entah kenapa dia tak terima Naik mencintai pria lain. Selamat menikmati.